Intro Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman Banyak orang yang mencoba untuk berkebun dengan menggunakan cara seperti ini Dengan awalnya coba-coba kemudian berhasil dan mengembangkan usaha ini menjadi salah satu mata pencaharian Untuk Anda yang ingin melakukan budidaya tanaman namun hanya memiliki lahan terbatas Anda bisa memanfaatkan teknik hidroponik Terima kasih telah menonton! Bertanam hidroponik ini sangat mudah dilakukan tak terkecuali di lahan sempit sekalipun Terlebih lagi, hidroponik termasuk teknik budidaya tanaman yang begitu mudah dikembangkan Dengan potensi pangsa pasar yang luas hidroponik juga bisa menjadi budidaya kelas atas yang luar biasa prospeknya Untuk memulai budidaya hidroponik ini Anda bisa kumpulkan modal terlebih dahulu Modal yang dibutuhkan pun tidak tinggi Apalagi media hidroponik yang dibutuhkan pun mudah didapat Terima kasih telah menonton! Jika Anda lebih memilih memulai usaha budidaya hidroponik ini di rumah Maka Anda bisa menggunakan benda-benda di sekitar Seperti toples, gelas, ember atau tempat lainnya Sementara untuk ukuran wadah larutan dipengaruhi oleh ukuran tanaman Yang akan digunakan nantinya Pak Deddy, salah seorang petani yang sukses bertanam tomat dengan teknik hidroponik Pak Deddy menanam tomat sekitar 100 ribu Dengan dua jenis tomat, yakni tomat cherry dan tomat beef Terima kasih telah menonton! Pertanian hidroponik tomat yang dilakukannya Menggunakan sistem vertigasi atau irigasi tetes Pak Deddy menakar tiap pekerjanya dengan 2 ribu tanaman tomat Dalam melakukan usahanya, Pak Deddy bisa bagi hasil sebesar 20% Penampung nutrisi budidaya tomatnya terdiri dari 3 tandan air Yang masing-masing berkapasitas 3.000 liter Dari kapasitas 3.000 liter ini Pak Deddy tambahkan 10 liter pekatan larutan A dan B Pertanian hidroponik tomat yang dilakukannya terdiri dari 3 kali Usaha budidaya tomat ini memberikan omset Rp450 juta per bulan kepada Pak Deddy Telah banyak juga investor yang menanam saham di kebun milik Pak Deddy Pak Deddy kelola 7 lokasi perkebunan dengan total 7 investor Dan jumlah tanaman sebanyak 100 ribuan Tiap kali panen, Pak Deddy dapat memanen 1 hingga 2 ton tomat Baik jenis tomat cherry dan tomat beef Di perkebunan tomat yang dia kelola sendiri bisa panen setiap 2 hari sekali Pak Deddy juga mengembangkan nutrisi khusus tomat Untuk memenuhi kebutuhan tanaman tomat Di 7 lokasi perkebunan tomat miliknya Terima kasih telah menonton!